Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke teman-teman di video kali ini saya akan mereview kembali konfig terbaru dari gicam lmc 8.4 by hasli yaitu konfig iphone color stabilizer seperti biasa disini saya akan mereviewnya menggunakan hp kesayangan saya yaitu hp poco x3 nfc dan jangan lupa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastpots atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi gicam dan pemasangan konfignya ini untuk mengantisipasi bagi pemula yang baru ingin menginstal aplikasi gicam nya oke baiklah sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya oke baiklah sebelum kalian menginstal aplikasi gicam nya kalian harus pastikan terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah support untuk menginstal aplikasi gicam tersebut dengan cara download aplikasi manual camera compatibility yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di google playstore oke jika kalian sudah mendownloadnya langsung saja kita buka disini nah disini langsung saja kalian klik start maka dia akan memproses baik kita tunggu hasilnya nah jika hasilnya hijau semua seperti ini berarti sudah dipastikan di page yang kalian gunakan itu sudah support untuk menginstal aplikasi gicam nya jika diantara yang hijau ini satu saja ada yang merah berarti di page kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi gicam tersebut oke kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya oke baiklah jika kalian sudah pastikan di page kalian sudah support untuk menginstal aplikasi gicam nya sekarang kita masuk ke aplikasi file manager saya disini menggunakan aplikasi zrshipper sebagai file managernya oke baiklah jadi ini dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi gicam dan memasang config nya untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini dan disana ada saya letakkan dua link untuk gicam nya ya ada dua versi yaitu versi R17 dan R18 bagi kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau kalian download saja yang versi R17 nanti kalian tinggal aktifkan saja AWB nya jika masih hijau kalian bisa cek deskripsi video ini disitu ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau tinggal kalian ikuti saja di bagian yang versi R17 ya karena disana saya buat dua versi yaitu versi R18 dan R17 tapi kalian ikuti saja yang versi R17 nya karena di versi R18 walaupun sudah di fix ada beberapa device itu yang tidak berhasil ya jadi saya sarankan kalian menggunakan versi R17 saja karena di R17 dijamin 100% berhasil oke baiklah jika kalian sudah mendownload kedua file nya langsung saja disini kita ke proses penginstalan aplikasi gicam nya oke kita install nah disini saya sudah menginstalnya jadi saya batalkan saja bagi kalian yang baru ingin menginstalnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi gicam nya jika sudah selesai kalian install aplikasi gicam nya langsung saja kalian buka aplikasi gicam yang baru kalian install tadi oke sekarang kita buka nah biasanya aplikasi yang baru di install itu dia akan meminta perizinan seperti ini ya teman-teman jadi tinggal kalian pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan kalian tekan setelah itu kalian izinkan lalu kalian tekan down oke baiklah setelah itu untuk memunculkan config kalian harus membuat folder config nya terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di sudut kiri atas ini lalu pilih mau resetting oke setelah itu kalian pilih config setting yang bawah ya setelah itu pilih save setting dan buat saja disini bacaannya bebas terserah mau apapun kalian buat bacaannya juga bisa ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari gicam lmc ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian oke baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes disini untuk menyimpannya oke baiklah setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi gicam nya dan langsung masuk kembali ke aplikasi zr shipper untuk mengekstrak config nya oke ini dia config nya iphone color stabilizer by technogadget official oke langsung saja disini kita tekan lalu pilih ekstrak disini setelah itu kalian masukkan fastfot yang ada di dalam video ini fastfot akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip skip agar kalian tidak terlewat untuk fastfot nya oke baiklah jika kalian sudah memasukkan fastfot config nya langsung saja disini kalian tekan ok untuk mengekstrak nya nah maka config sudah berhasil terekstrak ya yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda yaitu untuk yang pertama format auto yang kedua jpg dan yang ketiga u tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika device kalian itu level kamera 2 api nya level 3 kalian bisa memakai format yang yup ataupun yang auto tapi saya sarankan kalian memakai format yang yup saja dan jika device kalian itu level kamera 2 api nya level full kalian bisa memakai format yang jpg untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu level 3 ataupun level full kalian bisa download aplikasi kamera 2 fruit yang seperti ini Oke ini dia aplikasinya kalian bisa download secara gratis di google playstore Baiklah jika kalian sudah mendownloadnya langsung saja kita buka aplikasinya Oke disini langsung terbaca di device saya level kamera 2 apinya itu level 3 ya teman-teman Di hardware support levelnya itu yang paling atas level 3 tercintang hijau Jadi device saya itu nanti menggunakan format yang yuk Oke baiklah kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya Baiklah sekarang kita kembali lagi ke aplikasi ZR Shipper untuk memindahkan confignya Oke baiklah untuk memindahkan ketiga confignya sekaligus kalian tinggal tekan yang bagian putihnya ini Kalian tekan satu-satu setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini Lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini Lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder lmc8.4 Oke ini dia foldernya lmc8.4 kalian masuk ke dalam folder lmc8.4 Oke setelah itu kalian bisa pasti confignya di dalam folder ini Oke baiklah jika sudah kalian bisa langsung masuk ke aplikasi Gcamnya Oke ini dia aplikasi Gcamnya saya menggunakan versi R18 Nah untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk dua kali di bagian yang hitam ini ya Kalian ketuk dua kali Nah maka config sudah muncul ya Tinggal kalian pilih confignya sesuai dengan level kamera 2 api kalian masing-masing Tadi saya sudah cek level kamera 2 api saya itu level 3 Jadi saya memakai format yang yuk Oke ini dia confignya iPhone Color Stabilizer yuk by Techno Gadget Official Langsung saja disini kita tekan import Oke baiklah config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review Oke untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu Langsung saja disini kita shoot Oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai Oke baik dan kurang lebih seperti ini hasil dari config iPhone Color Stabilizer di mode kamera Untuk kedetailan yang dihasilkan ini benar-benar mantap Tajam namun tetap aman untuk exposure nya Walaupun hasilnya sangat cerah namun tetap aman ya Untuk bagian langitnya itu masih terlihat dengan jelas disini Dan untuk tone warnanya ini berbeda dengan config cemerlang sebelum-sebelumnya itu Yang warnanya itu ciri khasnya cerah dan oversaturasi Namun di config kali ini kita tidak oversaturasi ya teman-teman Jadi warnanya itu tetap stabil dan enak untuk dilihat Oke sekarang kita tes lagi masih di mode kamera Baik kita kembali terlebih dahulu Dan kali ini kita ubah rasionya ke 16 banding 9 Oke baik sekarang kita cari objeknya Nah objek ini saja yang berwarna hijau Oke baik kita fokuskan langsung saja disini kita shoot Oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai Oke proses selesai dan sangat cepat untuk prosesnya Dan ini dia hasilnya Warnanya cukup cerah namun tetap enak untuk dilihat Dan kualitas HDR yang dihasilkan disini cukup merata ya teman-teman Tidak ada keburaman sama sekali di sudut-sudut fotonya Dan untuk kualitas exposurenya disini cukup baik ya teman-teman Jadi untuk exposurenya ini masih terlihat dengan jelas Tidak ada pembebanan di tengah biasanya itu Jika over exposure dia ada sedikit cahaya putih di tengah Seperti pigment namun ini tidak ada Masih terlihat dengan jelas untuk warna langitnya Dan untuk warna langitnya ini pun tidak terlalu oversaturasi ya Tetap biru dan stabil dan warna yang dihasilkan ini masih benar-benar konsisten Oke sekarang kita coba di mode portraitnya Baik kita kembali terlebih dahulu Oke sekarang kita pindah ke mode portrait Baik langsung saja disini kita lihat untuk rincihannya Oke kurang lebih seperti ini rincihannya Untuk face retourcing itu off ya Baik langsung saja disini kita fokuskan dan langsung saja kita shoot Oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai Oke baik proses selesai dan kurang lebih seperti ini Hasil dari config iPhone color stabilizer di mode portrait Menghasilkan tone warna yang benar-benar natural ya Mantap sekali untuk warna hijaunya ini tidak ada oversaturasi sama sekali Dan untuk skin tone kulit manusianya ini cukup keren mantap tidak merah dan tidak terlalu pucar Dan untuk bokeh yang dihasilkan disini cukup rapi ya Walaupun ada sedikit celah di antara tangan tersebut Namun bokehnya masih rata dan rapi Tidak ada keburaman atau kebocoran bokeh disini Oke kurang lebih seperti ini hasil dari config iPhone color stabilizer di mode portrait Sekarang kita coba lagi Oke kita kembali Baik sekarang kita coba di posisi seperti ini Oke langsung saja disini kita shoot Baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai Oke proses selesai dan ini dia hasilnya cuy Keren sekali untuk bokehnya masih konsisten ya Tidak ada kebocoran bokeh disini atau kebocoran blur Warnanya pun tetap enak natural dan cerah Bisa dilihat dari warna hijaunya ini benar-benar adem Dan warna langitnya pun masih stabil Oke sekarang kita coba di mode kamera ultrawide nya Oke baiklah sekarang kita sudah berada di lensa ultrawide ya Di mode portrait langsung saja disini kita tap dan langsung saja kita shoot Oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai Oke proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasil dari config iPhone color stabilizer di mode portrait Wow hasilnya benar-benar perfect banget Kualitas HDR yang dihasilkan dari config iPhone color stabilizer ini benar-benar mantap dan detail Ini hasilnya benar-benar bagus untuk sekelas lensa ultrawide yang hanya 8MP untuk ukuran kameranya Benar-benar tajam detail dan jernih Untuk kebocoran yang dihasilkan dari config iPhone color stabilizer ini di lensa ultrawide di mode portrait Benar-benar cukup rapi ya teman-teman Walaupun kita tidak mainkan zoomnya namun bokeh yang dihasilkan ini sudah cukup perfect untuk kamera ultrawide Oke baiklah teman-teman mungkin cukup sampai disini review config terbaru dari saya di Geekam LMC 8.4 Untuk config iPhone color stabilizer buat kalian yang baru saja menonton video ini jangan lupa klien subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini Saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini